Halo Sobat Bridget, berkumpul kembali dengan saya, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek kipas radiator di motor Paul New Honda CB150M. Kita sering bertanya-tanya kenapa kok kipas kita nggak pernah nyala atau gimana, kita pasti punya kekhawatiran tersendiri, apakah kipas kita rusak, atau sensornya, atau kipasnya, kan kita nggak tahu. Nah, cara mengeceknya ini, kita buka untuk thermosensornya, kita copot, terus kita nyalakan, biasanya kalau kipasnya normal, itu akan nyala. Oh iya Sobat Bridget, disini kita mengeceknya pada saat kondisi mesin mati ya, atau dingin. Nah, pertama-tama kita nyalakan, itu akan menyala normal. Kita cek kipasnya, terdengar nyala atau nggak. Ini posisi kipasnya dalam keadaan mati ya. Untuk mengeceknya, yaitu kita copot dulu thermosensornya, letaknya itu di sebelah kanannya tensioner. Ini, cara melepasnya yaitu dengan menekan bagian atasnya, seperti ada kunciannya itu. Setelah itu kita tarik. Nah, nggak susah. Nah, kayak gini. Kalau sudah, kita nyalakan lagi kontaknya ke posisi on. Itu akan menyala merah dan berketip-ketip di sebelah imitator kanannya. Nah, kita dengarkan mesinnya itu, atau, sorry, kipasnya itu nyala. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka video ini, kalian like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jika kalian ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe. Subscribe, oke? Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!